Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue di Mechanic Audio 93 kali ini gue bakalan sharing atau unboxing tip single din seri dhd9818 dengan tampilan sedikit layar oke, kita lihat dari pertama ini adalah kardusnya kita coba buka dulu di dalamnya terdapat head unit kabel instalasi remote dan colokan untuk mengambil head unit pada saat terpasang di frame jadi dia tidak memakai baut ini ada manual booknya jadi disitu ada petunjuknya dan satu lagi ini adalah kartu garansi jadi walaupun tipnya murah di tip ini juga memiliki garansi kita coba dinyalakan tampilan awalnya seperti apa dan saya sarankan membeli tip ini untuk mobil-mobil yang frame-nya kecil untuk mobil pickup juga lumayan bagus tampilannya ini adalah ini ada layar sedikit yang membuat tip ini cuma bisa usb dan ada charger nya juga dari tampilan led nya juga bisa berubah-rubah pada saat beberapa detik beberapa detik warna merah, biru ungu jadi kelihatannya lebih bagus saja untuk segi suara hampir sama kayak tip-tip lainnya cukup dibilang lumayan dengan harga yang murah ada aux ada bluetooth juga jadi bagi kalian yang ingin memasang tip ini ini sudah terdapat bluetooth jadi tidak perlu membeli bluetooth bluetooth di luar head unit jadi head unit ini sudah terdapat bluetooth nya disini juga terdapat dua lubang usb yang satu buat charger hp jadi tip ini juga bisa mau membuat atau punya kelebihan yaitu untuk charger hp itu dikhususkan jadi untuk colokan usb yang satunya lagi itu untuk flash disk jadi terpisah buat charger hp dan colokan flash disk untuk colokan flash disk kita yang bawah jadi disini juga bisa tampil menu pilihan lagu-lagunya jadi kita bisa lihat jadi beda seperti single din yang sebelumnya kalau single din sebelumnya kita tidak bisa melihat menu dari tampilan lagu-lagunya jadi kita tidak bisa cuma bisa next-next aja kalau disini kita bisa memilih lagu mana yang akan kita putar cuma ada satu kekurangan head unit single din ini tidak bisa dpd tapi karena dimampuni dikasih bluetooth jadi sudah cukup lumayan tidak perlu pakai dpd dan kita lihat pada tombol-tombolnya dia berubah-berubah warna lednya jadi mempercantik tampilan dan di belakang juga terdapat colokan atau video output jadi jika kalian memasang usb dengan format mvg atau video kalian bisa memasang monitor di belakang oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin beli head unit yang murah single din murah terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.